selamat datang di kelas fisika pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada penerapan hukum-hukum Newton pada sistem benda di video sebelumnya kita telah membahas contoh soal untuk benda atau sistem yang terdiri dari sebuah benda untuk video kali ini kita akan mencoba membahas contoh soal dimana dalam satu sistem itu ada dua benda masih di bidang datar yang licin benda tersebut akan dihubungkan oleh tali atau berkontak secara langsung baik pada soal yang pertama ini akan saya gambarkan di lantai yang licin nah ini ada lantai licin kemudian ada dua buah benda misalkan ini ada benda benda satu kemudian ini ada benda yang lainnya benda yang kedua nah masanya masing-masing yang ini adalah dua kilogram kemudian benda yang pertama benda yang pertama benda yang kedua ini ini adalah masanya tiga kilogram nah kemudian sistem ini ditarik oleh sebuah gaya mendatar F ini masih kita coba ke 30 Newton nah kemudian pertanyaannya adalah berapakah gaya tegang tali pada sistem ini jadi pertanyaannya tentukan atau tugas yang akan harus diselesaikan itu adalah A gaya tegang tali nah kemudian O ya yang B ini adalah percepatan sistem baik kita akan langsung saja memulai pembahasan kita di sistem ini maka nanti gaya-gaya yang bekerja itu adalah F kemudian ada tegangan tali T nah sistem ini akan bergerak ke arah kanan dengan percepatan A nah tali yang akan kita gunakan talinya ringan kemudian talinya tidak molor atau tidak bertambah panjang ketika sistem itu sedang bergerak jadi talinya tidak mengalami perubahan panjang nah baik kita mulai saja kita bisa meninjau nanti secara sistem seluruhan ataupun satu persatu benda jadi kita mulai dulu misalkan ini kita beri nama ini benda satu jadi kemudian yang ini adalah benda yang kedua kita tinjau benda satu untuk benda satu berarti kalau digambarkan benda ini bergerak karena karena adanya T nah percepatannya nanti juga sama yaitu A jadi dalam satu sistem ini percepatannya harus sama kemudian kita gunakan hukum kedua Newton sigma F X pada benda satu ini adalah M satu kalikan A nah yang berfungsi sebagai gaya tariknya ini adalah T kemudian masa benda satu dikalikan dengan A T sama dengan masanya ini dua kalikan dengan A nah ini masih sebagai persamaan satu belum bisa kita temukan T maupun A jadi ada dua variable kemudian baru kita tinjau benda dua benda yang kedua nah dikambar nah benda dua ini ada dua gaya yang bekerja yaitu F kemudian ada T ini ada gaya yang pada arah sumbu horizontal kemudian percepatan sistem atau percepatan benda ini adalah A sama dengan halnya benda yang pertama tadi kemudian kita tuliskan persamanya yaitu di sebelah sini sigma F X pada benda dua ini sama dengan M dua dikalikan dengan A kemudian disini ada F min T sama dengan M dua adalah tiga dikalikan dengan A nah karena pertanyaannya pertama adalah tegangan tali maka kita nanti akan mencari T terlebih dahulu sesuai dengan instruksi pada soal itu nah maka kita perlu tahu berapakah nilai A itu nah dari persamaan satu ini kita bisa berulis saja A ini sama dengan setengah T ini juga boleh dalam bentuk seperti ini dianggap saja ini juga persamaan satu jadi kita masukkan F nya adalah 30 kemudian min T sama dengan 3 kali setengah T A nya adalah setengah T kemudian berarti ini ada 30 sama dengan 3 per 2 T plus T berarti ada 30 ini sama dengan berapa ilu ada 3 per 2 ditambah dengan T berarti ini adalah 5 per 2 5 per 2 T nah berarti T ini adalah 12 Newton nah ini adalah tegangan tali pada sistem itu nah kemudian pertanyaan yang kedua adalah percepatan sistem nah percepatan sistem kita bisa mencari menggunakan persamaan satu ini jadi ada A ini sama dengan setengah T jadi ini adalah 1 per 2 dikalikan T nya T disitu adalah 12 sehingga ini percepatannya adalah 6 meter per sekon kuadrat ini adalah percepatan dari sistem ini cara yang pertama atau bisa juga kita menggunakan cara yang kedua jadi cara yang kedua ini adalah cara lain ini ya cara lainnya kedua misalkan ini untuk mencari percepatan disini adalah F kemudian disini adalah T T nah ini T nya masih sama jadi misalkan T ini T yang agak saja T1 ini T2 arahnya berlawanan ini besarnya sama nah maka nanti kita bisa langsung menggunakan sigma F sistem pada sumbu X itu adalah masa sistem dikalikan A sistem ini secara keseluruhan nah F nya ada siapa saja disini jadi ada F kemudian min T2 plus T1 kita runut dari sebelah kanan kemudian T2 kemudian T1 nah T2 dan T1 ini arahnya berlawanan tapi nilainya sama kemudian masa sistem berarti sistem itu ada 2 ada M1 plus M2 dan percepatannya adalah A F nya 30 ini karena ini sama T1 itu sama maka ini hilang sama dengan M1 2 tambah 3 ini kan dengan A jadi ini ada 30 kemudian ini adalah 5A sehingga A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat nah ini adalah untuk memperoleh percepatannya lalu bagaimana untuk mencari tegangan tali T1 maupun T2 jadi disini T1 sama dengan T2 nah untuk mencari T1 maupun T2 maka kita bisa menggunakan tinjauan benda 1 ataupun tinjauan benda 2 jadi kita mulai untuk misalkan kita tinjau benda 1 jadi benda 1 ini ada T1 nah berarti nanti ada sigma F1 sama dengan M1 kalikan A jadi ada T1 sama dengan masa A nya adalah 2 A nya adalah 6 maka disini ketemunya adalah 12 Newton nah bisa ketemu seperti ini apakah boleh kalau misalkan kita meninjau dari benda yang kedua tentu saja boleh dan nanti hasilnya harusnya sama sekarang kita coba kalau menggunakan tinjauan benda 2 jadi nanti kalian bisa memilih mana yang sekiranya paling mudah untuk mengerjakan soal ini kemudian nah ini gambarannya ini T2 sistemnya bergerak ke sana jadi gaya yang searah dengan percepatan kita buat tanda positif yang berlawanan dengan arah percepatan kita beri tanda negatif jadi ini nanti adalah sigma F pada benda kedua sama dengan M2 dikalikan dengan A nah ini ada F min T2 sama dengan M2 kalikan A F nya adalah 30 min T2 sama dengan 3 kalikan 6 jadi ini 30 min T2 sama dengan 18 nah sehingga ini ada 30 min 18 sama dengan T2 berarti T2 sama dengan 12 Newton nah hasilnya sama demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati